Intro Laksana tugas ketua Dekranasda Aceh, Diyah RTI Dawati Menyalurkan bantuan sembako untuk sejumlah pengrajin di Aceh Yang terdampak penyebaran virus corona Bantuan tersebut disalurkan di kantor Dekranasda Aceh, Rabu 22 April Sedikitnya, ada 68 orang pengrajin yang menerima bantuan tersebut Mereka adalah pengrajin dari 12 kabupaten kota Yaitu Aceh Besar, Banda Aceh, Bidi, Bidi Jaya, Loks Mawwe, Birun, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya Diyah mengatakan, kerajinan merupakan salah satu sektor yang terdampak secara ekonomi akibat terjadinya wabah virus corona Karena itu, ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat membantu meringatkan beban para pengrajin dalam memenuhi kebutuhan hariannya Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan para pengrajin untuk menjalankan protokol kesehatan Mulai dari menerapkan physical distancing, social distancing, rutin mencuci tangan, etika batuk, dan menjaga kebersihan Salah satu yang menerima bantuan adalah Novi Yanti, seorang pengrajin batik di Gampung Lambarus Gap, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh Ia mengaku, orderan batik menurun drastis selama wabah COVID-19 Hal tersebut cukup menyulitkannya untuk mencukupi kebutuhan pokok Hal senada juga disampaikan oleh Agustianur, seorang pelaku kerajinan tangan di Gampung Pungai Blancut, Banda Aceh Ia mengaku senang bisa menerima bantuan tersebut, dan nantinya bantuan tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin selama bertahan di rumah Terima kasih